Di Cibodas, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, seorang warga negara Jerman mendorong pelaku usaha tani dengan cara memberikan perhatian secara langsung. Tujuannya bisa agar pertanian di Indonesia tidak mengalami kesalahan seperti yang pernah terjadi pada pertanian di Jerman. Seorang warga negara Jerman memberikan perhatian terhadap bidang pertanian, khususnya pertanian di desa Cibodas, kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Karsten Fischer, pelaku usaha bidang pertanian, memberikan dukungan secara langsung agar kegagalan pertanian di Jerman tidak dialami petani Indonesia. Saat ini pertanian Indonesia telah mengalami kemajuan dengan ditunjang faktor tanah yang subur. Akan tetapi pelaku pertanian Indonesia harus diarahkan agar produksi pertaniannya sehat dan berkesinambungan. Mengingat masih banyak petani yang masih menggunakan bahan kimia berlebihan dan melebihi takaran yang seharusnya. Karsten mengatakan, minimnya wawasan petani berakibat masih banyak petani Indonesia yang ketergantungan menggunakan bahan-bahan kimia. Oleh karena itu, Fischer memberikan dukungan agar pertanian Indonesia, khususnya yang ada di Cibodas, mampu menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dan berkelanjutan. Jerman. untuk melindungi lingkungan, untuk melindungi orang-orang, dan untuk memproduksi makanan yang sehat dan makanan yang sehat. Tanah kita jadi luksat. Mayoritas pertanian di Lembang menggunakan bahan-bahan kimia untuk pupuk dasarnya, pupuk susulan, serta tidak terlepas dari penggunaan pesticida. Oleh karena itu, melalui kerjasama dengan warga asal Jerman tersebut, petani di Cipodas berupaya mengurangi penggunaan bahan kimia agar hasil produksi pertanian lebih sehat, lebih layak konsumsi, dan rendah residu. TV